Intro Tersangka pencurian terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat pada 14 Januari 2019 lalu dan berhasil diamankan oleh Satpol PP yang sedang bertugas dimana kedapatan mencuri kabel serta mesin pompa air yang belum sempat diambil oleh pelaku Pelaku sendiri membawa peralatan seperti tang, gunting seng, gergaji dan penyakit dan lain-lainnya untuk merusak alat pengaman yang digunakan pada kantor dewan tersebut Pelaku sebelumnya berhasil lari pada sore hari lantas kembali lagi pada malam harinya dan untuk selanjutnya pelaku bersama barang bukti lainnya dibawa ke polsek tebing untuk dilakukan proses lebih lanjut Saat melakukan pelaporan terkait pencurian kabel saksi bernama Zainuri menceritakan kronologis kejadiannya dimana pelaku dengan modus bermain di kantor DPRD tersebut saksi sendiri melihat ada sesuatu di bagian belakang wadannya dan pelaku melarikan diri malam harinya pelaku kembali lagi untuk mencuri pompa air dan berhasil diamankan oleh anggota Satpol PP lainnya Ada bunyi tegung di belakang kantor itu kamu tidak boleh disini, ini kantor saya bilang kan amal itu ya kabel kabel Sementara itu tersangka HAYE mengakui seluruh perbuatan nekatnya seorang diri menggunakan alat-alat yang dibawanya karena menurut pengakuannya hanya untuk dipakai sendiri dari hasil curian tersebut Berapa kali? Satu kali ya Berapa kali? Satu kali itu berapa kali? Satu kali Uangnya buat apa rencananya? Dijual? Tidak, dipakai sendiri Sendiri saja? Sendiri Saat dijumpai di ruang kerjanya, Kapol Sektebing AKP Budi Hartono membenarkan telah terjadi pencurian di wilayah hukumnya dimana pelaku dilaporkan oleh anggota Satpol PP sehingga anggota yang sedang piket bergegas ke TKP Di awalnya kita dapat laporan informasi dari piket jaga Pol PP yang ada di DPRD itu datang kesini, datang kesininya udah dapat informasi kayak gitu kita turun anggota piket kita Pol Sekte untuk ngamankan si pelaku ini Kalau hasil penyelidikan kita, kita interogasi dia kemarin dari malam sampai pagi tadi dia memang baru ngakunya hanya itu aja Saat ini tersangka beserta barang bukti lainnya masih di Mabuk Sektebing guna pemeriksaan lebih lanjut Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Molana melaporkan